Pemirsa Pemerintah Kabupaten Sarolangun Senin sore menyambut kedatangan kafilah MTG ke-51 Provinsi Jambi. Kedatangan kafilah ini disambut langsung oleh penjabat Bupati Hendrizal di Rumah Dinas Bupati Sarolangun. Kedatangan kafilah asal Sarolangun yang mengikuti MTG ke-51 Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh disambut oleh PJ Bupati Sarolangun Hendrizal ketika sampai di kediaman Rumah Dinas Bupati Sarolangun pada Senin 7 November 2022. Sarolangun diketahui mendapat peringkat ke-7 dengan nilai 32. Peringkat ini turun satu peringkat dari tahun sebelumnya pada MTG ke-50 yang berlangsung di Tanjung Jabung Barat di mana pada saat itu Kabupaten Sarolangun memperoleh peringkat ke-6 dengan nilai 25. Dalam kesempatan tersebut, penjabat Bupati Hendrizal mengucapkan terima kasih kepada semua kafilah MTG Sarolangun yang telah bertarung dalam perhalatan tersebut walaupun meraih peringkat ke-7. Namun perjuangan kafilah sudah menunjukkan hasil maksimal. Pertanyaan kepada ketua ketinginan beserta profesional untuk menampingkan penjabat dan jajarannya yang telah menampingi seluruh kabila mulai dari berangkat di sini, dari Tundas Bupati Sarolangun sampai ke Bali tentunya banyak sekali hal-hal yang barangkali ditemukan di lapangan maklumlah diperlukan urus orang. Yang namanya urus orang itu pasti ada lebih, ada kurangnya. Tapi dengan kebiayaan, ketinginan beserta profesional dan tempat, Alhamdulillah semua itu berdapat dengan baik. Hendrizal berharap di tahun 2023 mendata Kabupaten Sarolangun yang akan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTK ke-52 tingkat Provinsi Jambi dapat terlaksana dengan baik dan mampu meningkatkan kualitas kafilah MTK asal Sarolangun.